Halo semuanya, balik lagi di youtube channelnya Asa Kecil Di video kali ini, aku mau nunjukin tutorial lagi Jadi video ini adalah video lanjutan dari video yang ini Jadi kalau kalian belum nonton, sebaiknya kalian nonton dulu video yang itu Di pojokan sini, kalau nggak di sini, nanti aku taruh linknya Sebelumnya, aku mau terima kasih dulu buat kalian yang udah nonton video yang pertama Dan yang udah request video ini Makasih banget, semoga videonya berguna Sebelum kita mulai ke video tutorialnya yang ini Jangan lupa untuk subscribe dulu buat kalian yang belum subscribe ke channel aku Jangan lupa juga untuk like videonya kalau kalian suka Jangan lupa juga untuk nyalain notifikasi bell dan follow aku di instagram di atfasakecil Selamat menonton videonya Oke, ini aku udah buka projectnya Kita pake gambar yang ini ya, buat coloringnya Ini pake gambar yang udah dibuat di video sebelumnya Buat kalian yang belum nonton tutorial bikin gambar ini, ngewarnain gambar ini Kalian bisa tonton di ujung video di sebelah sini Nanti ada huruf i, kalian klik aja Itu bisa langsung ke video tutorialnya untuk pewarnaan digital Dan langsung aja Ini kita mau bikin shading ya Jadi kayak bikin bayangan gitu di gambar Biar gambarnya nggak terlalu flat kayak gini Kalau gini kan flat kan Warnanya tuh satu warna gitu Ini mau kita bikin warnanya agak bergradasi gitu Sebenernya ada dua cara yang bisa kita lakukan Yang pertama adalah kita klik magic wand Terus kita arahin ke area yang mau kita kasih warna Misalnya di muka nih, kita kasih ke mukanya ya Oh iya, sebelumnya kita harus nentuin dulu Kita mau taruh cahaya itu di sebelah mana Misalnya kita mau cahaya di sebelah sini Berarti kalau cahaya ada di sebelah kiri Berarti sebelah kanan gelap kan Kalau cahaya ada di sebelah kanan Berarti sebelah kiri gelap Kalau cahaya ada di depan Berarti kanan dan kirinya gelap sedikit Sekarang kita nyoba yang cahaya ya Cahayanya ada di sebelah kiri Jadi sebelah kanannya gelap ya Di seleksi untuk yang bagian wajah Terus klik aja Tool yang burn tool ini Kita pilih yang burn tool ya Terus Bisa langsung Ini kan nanti keluar kayak gini nih Mana nih Midtones, shadows, atau highlights Kalian pilih yang mana aja Terserah, ini kita coba pake midtones julia Terus exposure-nya Kita naikin 20 misalnya Oke Terus kita Tes Kayak gini Oh, belum begitu keliatan Kita naikin lagi exposure-nya Tiga Tiga, lima Nah, udah agak keliatan kan Kalian ngerasa ada bedanya enggak Tuh Yang sebelah sini agak sedikit lebih gelap Dibanding yang ini Meskipun dia enggak terlalu ketara Tapi Tetap Kayak ada bayangannya gitu kan Sebelah sini Tuh Terus kita lanjut Untuk ke bajunya Masih sama pake burn tool Ini kita Arahin ke sini Nah, kalau ini agak keliatan kan Terus kita Arahin ke hijabnya Kalau dirasa masih kurang gelap Bisa Satu kali oles Satu kali oles Satu kali Ini Apa sih? Goresan Terus Kalau dirasa kurang gelap Digores lagi Sekali lagi Tuh Itu triknya Nah, kayak aku gini Tuh Nah, terus kalau ada dua lapis Jadi Ini kan ceritanya Sebabnya dua lapis nih Yang sebelah sini kan Agak di dalam Agak lebih belakang Dibanding sebab yang ini Berarti yang ini Logikanya harus lebih gelap dikit kan Dibanding yang ini gitu Jadi ini Kita bikin agak gelap aja Tuh Terus yang ini juga Meskipun cahayanya ada Di sebelah kiri Dan yang gelap itu Harusnya di sebelah kanan Tapi Kalau ada benda di Dekat Si ini Jadi kayak si jilbabnya ini Juga pasti akan memantulkan Bayangan kan Ke baju ini Jadi Yang aku bikin gelap itu Sebelah kanannya Juga bagian atasnya Dikit aja Udah Yang ini juga Terus Terus Nah kayak gini Terus kalau kalian merasa Ini wajahnya Kayaknya kurang gelap nih Tambahin lagi aja Dikit Tuh udah deh Gambarnya jadi jauh Lebih berdimensi kan Dibanding yang pertama tadi Kita kasih perbandingan ya Gambar yang sesudah dikasih Shading Shadow sama yang belum Yang belum dikasih Ini yang udah Tuh Ada bedanya kan Gitu Gampang banget kan Sebenernya Jadi triknya adalah Kalian nentuin dulu Dimana arah cahaya Yang mau kalian Kasih Misalnya di kiri Berarti yang gelap Bagian kanan Cahayanya di kanan Berarti yang gelap Bagian kiri Cahayanya di tengah Berarti yang gelap Bagian kanan dan kiri Tapi Sedikit aja gelapnya Gitu Itu Trik yang pertama Terus untuk trik yang kedua Sebentar Untuk trik yang kedua ini Hampir sama Kita pakai Magic wand tool Kita klik Di wajahnya Terus Kita cari Warna Hampir sama Seperti warna wajahnya Tapi yang lebih tua Dikit Ini kan Warna wajahnya ini kan Terus kita ambil yang Warna yang lebih tua Misalnya Kayak ini Terus kita pindah ke Apa ini tuh Tool Brush tool Terus tinggal langsung Digoresin deh Gelap banget Nah Tuh Lanjut ke Hijab Kita cari Warnanya Yang lebih gelap Dari warna hijab Eh sorry Sebenernya hampir sama Sih dia Nah Ini kan Aku pemilihan Brushnya Aku pakai brush yang ini Kalau misalnya Aku pakai brush yang ini Dia asalnya akan Lebih beda lagi Ini ya Lihat ya Kita pakai disini Tuh beda kan Kalau kita pakai brush Brush yang ini Itu hasilnya akan Lebih tebel Lebih Apa ya Kayak lebih Lebih keras gitu Dibanding kalau pakai brush yang ini Yang ini Atau yang ini Jadi itu tergantung selera kalian aja sih Sebenernya gak ada yang Lebih benar Dan gak ada yang lebih salah Kalau aku tergantung mood sih Kadang aku pakai yang ini Kadang aku pakai brush yang ini Tergantung kalian aja Pengennya yang mana Kalau kita pakai brush tool yang ini tadi Yang lagi aku pakai itu Enaknya Bayangannya tuh Bener-bener bisa terlihat jelas gitu loh Enggak Enggak samar Kayak yang Kalau kita pakai brush tool yang ini Begitu Gitu aja sih bedanya Udah deh Gampang kan hasilnya Eh Udah deh Gampang kan caranya Tuh Kalau ini dan ini Yang mana yang kalian suka Bisa komen di bawah Kalau aku sih tergantung mood Lagi-lagi Kadang aku bisa pakai yang ini Kadang aku bisa pakai yang ini Gitu Jadi gini aja Untuk tutorial kali ini Semoga tutorialnya bermanfaat Buat kalian Selamat mencoba di rumah Dan jangan lupa untuk Tag aku di Instagram Kalau kalian udah berhasil Mencoba tutorial yang ini Yaudah gitu aja Selamat mencoba Terima kasih sudah nonton video ini Jangan lupa sekali lagi Untuk follow aku di Instagram Di etasa kecil And I'll see you guys On my next video Bye Bye